selamat menikmati 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 Ini saya jatuhnya kencang sekali loh. Tuh. Kencang sekali om. Saya jatuhnya. Untungnya tidak melukai bodi yang sini. Tangki. Bagian striping. Nah. Saya juga mau menambahkan ini kemarin. Bengkok juga ini. Bengkoknya sampai ke bagian sini om. Parah kan? Standard juga kena nih. Jadi tajam ini. Kan tajam kan? Parah om. Asli parah saya jatuh. Untungnya. Yang dikorbankan hanya ini. Oh iya. Jalur pedok juga. Saya sudah ganti. Yang pertama WR3. Saya ganti lagi WR3. Karena. Yang lama itu terparut juga om. Habis. Habis. Sama seperti frame slider. Asli. Terparut. Habis. Ketika saya crash ke kiri itu. Jadi ini merupakan bagian yang. Cukup merugikan bagi saya. Bagian ini itu. Seharusnya warnanya seperti ini. Dof. Mengkilat seperti ini. Nih. Tidak fokus ya. Seperti ini lah bro. Nah seperti ini. Tidak fokus ya. Seperti ini. Nah bisa jadi seperti ini. Karena waktu itu saya bawa. Saya turing. Ke. Ketapang. 500 kilo. Pergi. Kalau pulang pergi itu sekitar seribu lebih. Nah. Tas saya itu saya simpan disini. Kemudian ternyata ketika saya melewati jalan. Nangatayap dan Sungai Keli itu. Jalannya tanah itu. Jadi tas itu turun semua kan bro. Nah. Ketika tas itu turun. Bergesekan langsung dengan tanah. Jadi tanah itu naik juga kesini. Bergesekan dengan tas. Dan akibatnya. Bodi saya ini. Striping saya ini. Hancur. Lecet. Parah sekali. Ini kita bisa sinematikan tuh. Nah. Abis. Abis kan. Tuh. Nah. Tuh. Tadi jauhnya bro. Parah kan. Untuk bagian sini juga. Ah ini kelihatan nih. Nih. Tuh. Ini bergesekan antara tas. Pasir. Jadi bergesekan terus. Bergesekan. Bergesekan. Kan. Jadilah seperti ini. Tuh kan. Bagian sininya juga kena. Sininya. Ya lumayan lah. Kalau mau ganti. Jangan di. Sticker lah. Nanti kalau ada rezeki. Saya akan. Ganti yang. Striping baru. Parah kan. Waduh. Rugi. Jadi part-part yang saya. Ganti. Yang saya tambah pada motor ini. Adalah. Jalu. Jalu stang. Handle. Apa sih namanya. Ini grid. Hand grip. Hand gripnya. Saya ganti haris. Saya ulangi. Hand gripnya. Saya ganti haris. Untuk handle. Ya. Nanti saya masih nabung. Saya masih nabung. Kita ganti. Kita ganti. Kita lihat nanti. Opsional lah itu. Kemudian. Yang saya sudah ganti selanjutnya itu. Frame. Saya tambah. Frame slider. Kemudian. Ini apa sih namanya. Lupa sih. Pokoknya. Pelindung kenal port. Saya ganti. Ini. Dengan. Merek VR3. Untuk melindungi kenal port. Aman kan kenal portnya. Oh iya. Ini lecet. Kena crash. Lupa. Banyak PR di motor ini bro. Kemudian. Jalu. Pedok. Saya tambah. Untuk axle slider. Masih nyicil. Kemudian. Ban. Saya ganti. Dunlop. Alfa Sport Max 3. Kalau nggak salah. Ukurannya itu. 150 per 60. Tuh. Jadi ban ini dijual itu satu set bro. Kalau nggak salah ya. Harganya lumayan. Oh iya. Depan belakang saya ganti. Ini juga. Alfa Sport Max. Bunganya seperti ini. Kembangannya seperti ini. Oke. Jadi untuk ban. Ternyata. Bannya itu. Seharusnya saya tidak membeli ban ini. Karena ban ini komponenya itu soft. Oke. Ban itu komponenya soft. Karena saya sering touring. Saya tidak cocok memakai ban ini. Seharusnya saya membeli. Diablo Rosso Pirelli. Yang komponenya tidak gampang habis. Ini sudah terasa sekali nih. Ini sudah terasa sekali. Tengahnya sudah hampir habis ini. Sementara kiri-kanannya masih oke. Ini titik cornering nih. Lumayan lah. Cornering pakai ban ini joss. Mantap ya. Bisa satu jari. Kemudian. Oh iya ini. Lupa. Picu Tabless. Apa sih Picu Tabless. Bahasa kotanya. Saya tidak tahu. Dari WR3 juga. Ini kondisinya bagus. Depan belakang saya ganti. Tuh. Kemudian bagian sini juga. Sorry. Itu bukan sampah saya sih. Nah ini juga. Tuh. Dari WR3 juga. Jadi bukanya itu dari samping. Diputar gini. Sekian itu saja yang. Bisa saya sampaikan. Tampaknya. Perubahannya tidak banyak kan. Tapi. Aduh. Pernyata itu lumayan bro. Ban itu 3.200.000 kalau tidak salah. Ini 175.000 atau 195.000 saya lupa. Ini 650.000. Sudah dapat satu set. Ini 650.000. Sudah dapat satu set. Untuk hand grip Haris. Itu sekitar 300.000 kalau tidak salah. Jalur stangnya lupa saya. 200.000 atau 100.000 lebih gitu. Kemudian. Oh ban tadi sudah. Kemudian. Pentil Tablessnya. Pentil Tablessnya itu dari. WR3 itu harganya saya lupa. Berapa. 300.000 kalau tidak salah. Lumayan kan. Tidak kelihatan kan bro. Nah untuk bagian cockpit. Masih standar. Ini mounting kameranya bisa dilepas. Karena mengandalkan rekatan angin dan karir ini. Ini tampilan sepeda meternya. Untuk BBM 25.2 km per liter. Ini seharusnya saya sudah ganti oli. Cuma saya belum sempat ke BRS. Ini trip saya sudah sekitar hampir 8.000. 7.900 ya. Mungkin hari ini 8.000 lah. Oke. Jadi segitu aja sih. Ubahan-ubahan yang saya lakukan. Di motor MT25 ini. Tidak kelihatan sih ubah-ubahannya. Cukup simple lah. Oh iya. Saya tekan kembali. Bagi kawan-kawan yang membeli motorsport atau motor naked seperti ini. Saya sarankan untuk segera memasang frame slider ini. Karena ini sangat berguna. Ini kuat sekali. Saya sarankan beli punya WR3. Atau apa sih. Yang di atasnya lah. Ada kualitas ada harga. Mantap. Sekian dari saya. Kita reading dulu lah. Ini cuacanya sudah panas. Oke mantap. Kan. Oke om. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf apabila saya kurang jelas untuk menjelaskan. Dan saya kurang memberi pengertian kepada kalian. Oke terima kasih ya. Oke kita lanjutkan di jalan-jalan. Jalan.